Ayo ambil benihmu, lalu sebarkan bilanganmu, beli cinta pada bumimu, ayo ambil bibitmu. Nah ini adalah penampakan dari cincau perdu, seperti ini dia, batangnya keras, tapi dia sebetulnya tanaman yang paling mudah diperbanyak, menurut saya dia paling mudah diperbanyak, jadi di setek itu dia sudah bisa tumbuh, dibandingkan dengan cincau bulu, dia tidak lebih sulit diperbanyak. Terus kemudian yang agak lebih cepat itu, ini cincau hitam, janggelan, dia juga sebetulnya mudah, cuma dia gampang layu kan kalau cincau hitam itu, tapi dia juga mudah beradaptasi. Nah yang paling gampang diperbanyak adalah cincau perdu ini menurut saya, dan yang paling banyak dijual di luaran sana itu adalah cincau hijaunya yang cincau perdu ini dan cincau janggelan. Nah saya membuat video ini karena ada banyak permintaan ya, yang membuat, ayo mbak buat dong video cincau perdu. Oke hari ini saya membuat video ini khusus buat kalian yang request video tentang cincau perdu ya, seperti ini. Nah teman-teman, sebetulnya mudah juga membuat cincau dari cincau perdu ya, yang kita butuhkan adalah daun dan caranya pun sama ya, kurang lebih sama dengan yang pernah saya buat video sebelumnya. Nah yaitu macam-macam cincau, nah yang perlu diperhatikan adalah cara pemilihan daunnya ya, jangan pilih daun yang keras, nah ini keras ini, ini udah keras, ya ini udah keras. Kenapa saya menyarankan daun yang tidak begitu keras untuk menghindari rasa pahit, nah seperti ini dia nggak begitu keras. Kalaupun kalian, aduh saya semuanya udah keras nih daunnya, paling nggak kalian tidak mengikutkan tulangnya ya, ah tulangnya ini kalian buang, seperti itu. Nah ini yang menyebabkan dia pahit, nanti itu pahit gitu, jadi sebaiknya pilih yang tidak begitu keras daunnya. Nah ya, nah yang seperti ini dia nggak begitu keras, nah itu pilih seperti ini, tuh. Dan kemudian ketika memasak, ketika timbul buih, itu buihnya sedemikian itu dibuang buih-buihnya itu. Terus, sebetulnya memang dia memiliki zat sedikit agak pahit ya, yang ini nanti saya lupa nama zatnya apa, itu menyebabkan daun cincau ini pahit. Itu tapi sebetulnya baik buat diare, jadi kalau kalian diare, ini adalah cincau ini adalah, cincau perdu ini adalah salah satu herbal untuk diare, sakit diare. Nah sekarang kita akan membuat cincau dari cincau perdu. Nah sekarang kita akan membuat cincau dari cincau perdu ya, bahan-bahan yang dibutuhkan tentunya air matang, daun cincau, ini sekitar 20 lembar, cincau perdu ya, 20 lembar. Dan nanti setelah jadi, kita tambahin dengan ultra putih dan madu, kalau tidak suka madu, bisa pakai seperti biasanya gula jawa yang dicairkan. Nah ini sebelumnya, jangan lupa, seperti ulasan saya sebelumnya, daun cincaunya dipilih yang lemas. Tetapi, tadi saya tidak memetik sendiri, jadi menyuruh orang, ternyata itu tidak sesuai harapan saya. Jadi saya potong-potong tulang daunnya, seperti ini ya. Saya potong seperti ini, jadi saya hilangkan tulang daunnya ini untuk menghindari rasa pahit. Nah pertama-tama, kita masukkan air putihnya dulu. Lalu, kita masukkan daun cincaunya. Daun cincaunya jangan lupa dibersihkan dulu ya. Jangan lupa, tangan kita juga kita cuci dengan bersih. Kita remat-remat seperti ini ya. Kita remas-remas seperti ini. Kalau di blender, sebetulnya bisa juga sih. Tapi, saya lebih suka seperti ini, karena lebih keluar lendirnya lebih maksimal ya, daripada di blender. Di blender, di blender cuma dapat lumatnya saja. Seperti ini, harus telaten ya. Nah, cincau hijau ini sudah mulai kerasa lendir-lendirnya. Oh iya, cincau hijau ini, teman-teman, dia itu lebih tidak tahan ya. Tidak tahan lama dari cincau hitam. Jadi, dia kalau sudah tiga hari itu dia mencair. Tapi, itu tandanya bahwa si cincau hijau itu tanpa ada bahan-bahan kimia. Kalau cincau hijau ini tidak mudah mencair, berarti kita terluas pada. Kita mulai saring ya. Kita biarkan, saya sudah pindah ke yang bukan besi. Terus, yang kita mendapatkan, kita biarkan dia lebih mengentang. Nah, ini dia sudah jadi ya. Lihat ini. Lihat ini. Sudah jadi nih. Lihat nih. Seperti ini ya. Pokoknya, kalau komposisi air dan daun cincaunya pas, dia akan tidak lembek gitu. Sekarang, kita buat minumannya. Sekarang, kita bikin. Kenyal sekali. Kenyal sekali. Lihat nih. Aduh, aduh, aduh. Aduh, agak susahnya. Halo, halo, halo. Aku mau ngembangkan kamu. Aku kasih es batu semuanya ya. Ini. Insya Allah. Kita kasih dengan ultra. Kalian juga boleh ngasih pakai ini ya. Pakai, apa namanya, santun. Tapi saya tidak suka santun. Saya pakai, seneng sama pakai susu kalau cincau. Kita kasih madu. Pakai gula jawa cair tidak boleh. Bismillahirrohmanirrohim. Dicampur dulu. Kita aduk, aduk, aduk. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Saking kenyalnya ini, guys. Kita coba dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, enak banget. Tanpa rasa pahit. Jadi teman-teman semuanya, yang kemarin nyoba, buah tapi pahit, diikutin ya caranya. Gimana? Serukan. Bikin cincau sendiri. Saya harap kalian juga buat di rumah ya. Selamat mencoba. Ayo menanam. Ayo menanam. Untuk tingkatkan buah rica hidup kita.